Terima kasih. 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 Kalau ada studio keramik yang jual juga paling harganya 20 ribuan. 15 ribu gitu. Awalnya berapa orang? Bertiga. Saya belum masuk. Mereka masih bertiga. Saya masih kuliah pada saat itu. Saya masih panitia pasar sekitar. Oh dia panitianya. Dia sama Fawzi. Fawzi. Kita juga ya. Menyambung nyawa kita. Kita akhirnya mengambil proyek untuk monumen. Monumental. Sini monumental untuk MNS series untuk apartmen. Itu kami mengerjakan satu gedung apartmen ya. 70 artwork. 70 artwork. Itu akhirnya yang bisa menghidupi. Menghidupi studio. Kanduran. Beberapa tahun. Aku punya kaya. Atau bukan houseware ya di luar. Nggak ada di luar houseware. Di luar material keramik juga ya. Ada material keramik cuma satu karya. Udah yang lainnya. Dua-dua. Dua ya. Yang lainnya. Kanan-kiri. 70 karya memang. Jadi sisanya itu kebanyakan kuningan, tembaga. Kaca. Kayu. Kayu. Batu. Objek. Salah satu itu tuh. Yang itu cerminan. Itu kaca. Ya kaca. Paling besar sih itu. Ukurannya kayak dua meter paling empat meter ya. Mock up-nya. Mock up-nya. Setelah itu ada proyek BI. Restorasi. Restorasi Ubin. Dan wall tilesnya. Jadi mereka saat itu kan lagi memulai proyek untuk. Konservasi. Konservasi. Museum Bank Indonesia. Di Jakarta Utara. Jakarta Kota. Hmm. Waktu itu juga kita agak cukup lumayan. Susah untuk meyakinkan mereka bahwa. Kita mau kok ngerjain ini dan. Kita bisa kok. Kita bisa gitu. Sampai akhirnya berapa kali presentasi. Akhirnya. Oke mereka akhirnya pilih kita. Soalnya mereka pikir tadinya. Tadinya mereka pikir itu membuat Ubin itu gampang. Karena banyak pabrik Ubin besar yang. Based team Indonesia kan. Tapi ternyata mereka gak mau ngerjain proyek itu. Karena ukurannya itu. Tanggung. Tanggung. Lalu jumlahnya juga. Jumlahnya juga. Jumlahnya juga. Mas bikin. Jadi. Satu desain lima. Gitu. Satu ukuran. Lima. Sepuluh. Seratus. Gitu. Mereka sih. Ngapain. Gitu kan. Mendingan mereka bikin masal aja. Gitu. Terus. Ya udah akhirnya. Kita iain. Sampai hari ini. Kadang-kadang mereka suka. Masih suka telepon. Jatuh dua. Jatuh lagi nih. Ada yang jatuh lagi. Gitu. Bikinin lagi dong. Gitu. Kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai Museum BI. Eh. Sampai Bank Indonesia di Padang. Kita juga yang kerjain. Untuk konservasi tilesnya. Tempat juga ada. Satu. Rumah. Tua. Heritage House. Di. Yang juga. Yang juga. Akhirnya. Iya. Sejak dari proyek Bank Indonesia. Akhirnya panjang disana. Ada. Ada orang Malaysia yang juga. Mencari. Mencari. Membuat keramik. Untuk keramik lama. Dan pada saat prosesnya pun. Untuk mendapatkan warna yang sama. Butuh. Dua tahun untuk eksperimen. Dua tahun untuk eksperimen. Dua tahun untuk eksperimen. Selesai. Terus. Dari situ. Dari situ. Dari situ belum banyak tuh ya. Koleksi kita. Untuk tablewares. Mulai akhirnya sadar. Eh. Ayo dong kita balik lagi. Ke tujuan awal kita. Buat tablewares itu. Tahun. 2009. 2008 udah mulai ada sih. Iya. Mulai bikin-bikin. Tapi belum didistribusikan. Iya. Masih. Dengan. Banyak. Pada akhirnya 2009 ya. 2009. Mulai retail jalan. Karena. Kita sama temen-temen bikin toko. Dari situ mulai kayak banyak demand. Oke. Mulai banyak produksi-produksi. Pada saat itu tuh. Setelah itu tahun 2009 juga. Yang bikin. Bright spot market. Pertama. Kita ikut bright spot market. Itu yang bikin retail kita. Lumayan. Lumayan. Ini ya. Apa namanya. Eee. Jadi semakin luas. Market kita. Dari situ. Setelah itu. Kita ikut beberapa. Event. Kayak. Eee. Berapa kasa. Event-event internet. Apa. Eee. Event-event living. Dari situ mulai kita banyak produksi. Mulai desain kita mulai banyak keluar. Dan mulai. Apa namanya. Mulai. Mulai konsisten. Eh mulai konstansi produksi untuk retailnya. Dari situ. Terus. Mereka ikut. Pameran desain boom art di. Oh. Itu dia. Oh. Dia duluan berangkat ya. Untuk sekolah tahun 2008. Oh ya tahun 2008. Di Spanyol. Dia berangkat sekolah 2008 ke Spanyol. Pulang tahun 2010. Setelah lagi pulang tahun 2010. Terus ternyata ada pembukaan. Ada pembukaan. Ada pembukaan. Registrasi untuk desain boom art. Di Valencia. Kebetulan gak terlalu jauh kan. Kebetulan kotanya. Jadi kita. Oke deh. Cobain deh. Gitu kita. Siapa tahu. Siapa tahu. Mereka mau kurasi barang kita. Ternyata. Terpilih. Ikut. Airnya ikutan market. Pertama kali kita. Ya pameran luar gitu. Itu lumayan juga sih. Ininya ya. Maksudnya. Daungnya setelah itu juga lumayan. Lumayan kenceng juga. 2010 juga Nuri. Akhirnya bergabung. Oh iya. 20 tahun. 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 Saya belum tulis tau. 2010. Beberapa saat. Sebelum akhirnya. Uji juga. Berangkat juga. Berangkat. Sekolah juga. Baru. Uji sekolah 2 tahun. Setelah itu. Di tengah-tengah aku pulang. Dia pulang. 2011. Sebelas. Sebelas. Disini kita. Banyak ikut event lagi ya. Singapura Outstage. Terus. Apalagi ya. Iya. Konsuten sih. Bright spot mereka selalu ikut. Iya. Sudah sih. Salvan sampai itu aja sih. Terus pindahan. Oh iya. Sebelumnya studio kita bukan di sini. Di rumahnya Fauzi. Di Awilika. Hingga akhirnya kita pindah kesini itu. Pada saat akhirnya kita berkumpul. Semua. Tahun 2012. Akhirnya kita. Akhirnya berkumpul. Akhirnya kita pindah kesini. Kalau workshopnya. Sudah kapan dari awal udah punya. Udah punya. Udah punya. Dari tahun 2. Akhirnya. Sebesar ini workshopnya. Dari tahun 2005. Dari tahun 2005 udah ada. 2005 di tempatnya Fauzi itu mungkin sebesar ini. Tapi semua jadi satu. Jadi workshop disitu. Ada sekatlah sedikit. Iya. Di workshop. Iya. Tunggu. Ruang kerja. Ruang kerja tuh dari sini sampai sini. Terus. Akhirnya semua workshop. Kalau diginiin mukanya nih. Tanah semua. Hehehe. Lepkep. Tanah. Lepkep. Meja. Yaudahlah ya. Gitu. Kalau tangguan sendiri. Selain di design itu. Explore design. Teknis juga sih. Teknis. 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 Aplikasi. Glacier. Teknis. 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 Pemahaman. Bodi juga ya. Tisa. Eksplorasi bodi sih. Kita gak terlalu bisa. Gitu. Sempat nyobain keterisi gelatan. Eksperimen jalan terus sih. Apapun itu. Kayak. Kalau bodi tuh. Kita tuh. Ngerasa. Karena. Pada awalnya tuh. Laboratorium kita kan gak. Gak. Terukur. Gak kayak pabrikan gitu ya. Mereka punya alat yang lengkap. Mereka punya infrastruktur yang bagus. Mereka punya ahli-ahli. Yang juga cukup ahli di bidang itu gitu. Jadi eksperimen kita tuh. Selama ini ya. Takaran resep. Kayak bikin kue aja gitu. Tapi ternyata kita terbentur kendala bahwa. Raw material di Indonesia itu gak stabil. Jadi ketika kita udah punya satu resep nih. Tapi belanja kita kan. Kita belanja raw material gak. Gak sanggup yang. Nampung. Satu. Container kita taruh di sini gitu kan. Gitu. Jadi kita belanja sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Begitu harus diulang. Dan belanja lagi tuh. Datangnya udah sekarang lagi gitu. Jadi resep yang kita punya. Gak bisa kita ulang gitu. Jadi kebanyakan selalu seperti itu. Jadi akhirnya kita memutuskan. Baru setahun terakhir ini sih ya. Sebenernya. Yang kita cita-citakan di sini kan emang. Research and develop. Jadi. Lebih ke prototyping. Untuk small batch. Jadi kayak. Warna apa segala macem. Kita eksperimen. Untuk lay bodies. Kita kesulitan di situ. Jadi kita mungkin kayak. Kemarin tuh. Ngajakin. Akhirnya ngajakin. Satu. Diajakin sih. Karena. Beberapa kali. Kita udah ngetuk. Pintu pabrik besar nih. Untuk. Tolong dong. Kita punya kesulitan di sini. Kalian mau gak. Untuk. Apa namanya. Produksi. Barang kita. Kayak gitu. Itu. Tapi. Berapa sih. Ngeliat. Kayak. Ngapain sih. Kalian gitu mungkin ya. Siapa sih. Kalian gitu. Itu. Atau. Mungkin gak continue kali ini. Gak percaya-percaya amat. Terus. Akhirnya sih. Itu kayak. Dampak dari. Ini juga ya. Kita diliput sama. Monoco Magazine. Monoco Magazine. Itu kan dari. Gimana dia? Inggris. Inggris. Inggris katanya. Terus. Setelah dari situ. Kita. Ditelepon. Sama si. Pemilik pabrik besar di Bogor. Gitu. Kalian mau produksi massal gak? Ayo kita bantu. Gitu. Sampai akhirnya. Eee. Dari situ. Mereka supply juga. Untuk bahan baku raw materialsnya. Jadi. Kita udah gak perlu lagi pusing. Pikirin si clay bodiesnya. Hmm. Harus. Takarannya. Kayak gimana. Karena mereka yang udah mengerjakan PR itu. Kayak gitu. Jadi untuk small batch disini. Kita dapet. Tanahnya. Dari mereka. Untuk kita produksi massal. Kita bisa. Sub ke mereka. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi. Kita selama. Selama. Selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Kita juga pake tanah. Kita selalu pake tanah limbah. Untuk stoneware. Limbah pabrik besar. Tapi itu. Eee. Limbahnya tuh gak dari satu source. Limbahnya gak harus source. Jadi. Satu penada tuh dari berbagai macam pabrik. Hingga akhirnya. Bisa juga. Ternyata. Eee. Tanah yang kita pake tuh. Itu dari dua pabrik yang nyampur. Dan akhirnya warnanya beneran gak jelas. Jadi buter. Dan kita yang. Kita gak bisa. Kliennya siapa-siapa gitu. Kita gak bisa bilang. Oh jangan gini doang gitu. Atau kita. Karena emang itu yang kita pake. Akhirnya. Ada solusi yang sangat baik sih. Tahun ini. Eee. Jadi pabrik gitu ya. Terus. Eee. Walaupun waste. Tapi. Dia masih dari satu pabrik. Wastenya. Jadi gak terlalu. Kualitasnya. Juga bukan waste. Yang udah berkali-kali waste gitu. Gitu. Jadi first waste dari mereka. Udah langsung mereka sisikan gitu. Kita boleh pake. Eee. Kayak gitu sih. Perjanjiannya juga jenisnya. Lebih jelas gitu. Iya gak? Punya. Yang cuma. Apa? Yang gak diglasir juga. Yang cuma warna tanahnya. Enggak itu. Diglasir sih. Tapi transparan. Transparan. Seperti ini si tanahnya warnanya. Ini warna tanahnya. Ini transparan. Ini transparan. Warna. Ini warna clay gak? Nude-nya. Nude clay. Kebetulan. Tisa. Nuri. Gia. Uji juga. Berkarya. Jadi kayak. Kemaren di KKF. Ada kopi keliling ya. Kita ikut. Terus. Jakarta Contemporary Sreme Bienal. Aku ikut yang pertama dan kedua. Terus. Ya berkipar sebagai seniman juga. Sebagai desainer juga. Cuman ya. Goods Ardab kita juga. Goods Ardab. Lagi mau keluar. Baru akan buka. Baru akan buka. Baru buka. Baru ngamame layar sama. Nudes. Satu persatu juga kita ikut. Ikut sih. Cuman mungkin. Sekarang sih. Belum jadi fokus. Iya. Maksudnya berkesenian. Belum jadi kesahari. Bukan ini. Bukan yang. Bikin terus gitu. Karena kita fokus. Lebih fokus disini sih kayaknya. Kita fokus jualan. Apa namanya. Shift designer kita bilang ya disini. Itu Fauzi. Karena dia yang memang belajar. Belajar. Ya pada awalnya kan juga dia masuknya. Design product gitu. Jadi kita merasa. Dia lebih tau dari kita gitu. Jadi kita serahkan tugas. Untuk QC nya itu dia gitu. Tapi sebenernya. Aku. Dia. Nuri. Semuanya mendesain gitu. Cuman. Harus lewat approval nya dia dulu gitu. Jadi kayak. Bareng-bareng sih ya. Approval kadang-kadang juga. Ini kayak. Nih di belakang ini. Masing-masing kita bikin mood board. Kayak gitu. Jadi prosesnya. Prosesnya sih mirip sama. Yang. Diajarkan waktu. Kuliah dulu deh gitu. Kalau mau mendesain. Research dulu. Apa kayak gitu ya. Jadi. Ada jadi. Masing-masing tau sih. Oh Nuri lagi ngerjain ini. Oh Uji lagi ngerjain ini. Oh Tisa lagi ngerjain ini. Dia lagi ngerjain ini. Oke. Jadi disitu kita. Dari. Dari masing-masing referensi. Masing-masing image yang kita kumpulin. Kita. Diskusi. Dari diskusi itu. Pada akhirnya kita yang kayak. Oke. Kita. Season ini akan melakukan seri ini ya. Pada akhirnya keluar lah. Desain masing-masing. Apa. Dari masing-masing kita. Akhirnya keluar lah. Satu set ini. Atau. Dari awal juga. Awal pajak. Kita udah. Mungkin. Misalnya idenya kalau dari Uji. Oke. Kayak yang maging tuh. Kita ada satu. Satu set. Tadi videonya diliatin. Oh iya. Satu badinnya. Satu badan. Dua badan yang. 330 militer. Dan 440. Oke. Kita main di handle ya. Terus kalian. Kalian punya. Punya. Explorasi apa gitu. Dalam 4 minggu. Kita kerjain. Dari situ. Abis itu. Explorasinya keluar. Dalam minggu pertama. Oke desainnya seperti ini. Oke. Sekarang jalanin langsung. Jadi memang. Emang prosesnya sih. Lebih. Ya. Kita semua. Melakukan. Ya mendesain juga. Tapi. Ya dilakukan bersama-sama. Dan. Ya sadar lah ya. Semuanya. Kalau untuk hubungan sama klien tuh. Dulu. Kita pernah. Kayak mencoba mengkotak-katakan ya. Kayak Nuri. Nuri. Fokus di administrasi gitu. Gue di. Teknis. Teknis produksi. Dia. Ketemu sama klien. Fauzy di desain gitu. Tapi ternyata. Itu gak berjalan. Itu gak berjalan. Apa namanya. Karena kadang klien. Kita menyadari bahwa. Sifat. Kandura bertemu sama klien. Itu ternyata personal. Mereka butuh. Ketemu langsung. Dengan orang yang mereka percaya gitu. Mereka kenal gitu. Jadi. Kadang ada orang yang. Pengennya ketemunya sama Nuri gitu. Jadi. Emang ya. Jadi akhirnya kita. Masing-masing. Masing-masing bisa ketemu sama klien gitu. Jadi. Mau siapapun. Pendekatannya. Pendekatannya. Beda-beda. Akhirnya. Masing-masing ketemu. Bisa ketemu. Jadi. Misalnya Nuri bawa tiga proyek. Dia bawa tujuh proyek. Gitu. Kayak gitu sih. Nanti baru direbukin. Sama-sama. Sebenernya gitu sih. Sehariannya ya. Organis ya. Organis banget. Bentuknya tuh gak yang. Tengok. Ya apa nih kalau. Kali gula itu. Studio. 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 Berbadan usaha. Berbadan usaha. Berbadan usaha. Studio berbadan usaha. Studio berbadan usaha. Studio berbadan usaha. Studio berbadan usaha. Karena. Waktu itu kita berbadan usaha juga. Gara-gara ya. Dapet proyek besar itu. Mereka gak mau. Sang bunyawa itu. Mereka gak mau. Walau kitanya gak. Kalian. Udah masih muda. Gak punya bendera. Gimana. Gitu kan. Saya mau percayanya gimana. Akhirnya yaudah. Kita beraniin aja. Bikin CV. Udah bayar pajak. Dari kecil bayar pajak. Dari lulus udah bayar pajak. Bendera apa yang nyoba? Apa? Bendera apa yang nyoba? CV. CV. Sekarang masih CV kok. Karena kalo udah ketemu klien. Itu kan udah lain lagi ya. Maksudnya. Benturan kita. Yang idealis. Itu pasti ada gitu. Sama. Keinginan klien gitu kan. Nah. Dari situ tuh. Kita menjembatannya. Sama ini. Jadi kita kan ada produk retail. Produk retail tuh. Yang kita bebaskan. Sama masing-masing. Dari pihak Kandura. Untuk. Eksplorasi. Segila mungkin deh. Silahkan gitu. Sengarang mungkin. Sengeyel mungkin. Silahkan gitu. Makanya tadi kalo diliat di video kan ada yang. Yang digigit. Ada yang. Ada yang apa lah gitu. Sengaco mungkin gitu. Nah. Dari situ tuh. Sebenernya. Kita menyadari bahwa produk-produk retail kita itu. Adalah. Ehm. Adalah media display. Yang bisa menunjukkan. Ke. Orang-orang. Ehm. Kandura tuh bisa apa sih. Gitu. Kandura tuh bisa sejauh apa sih. Bereksperimen. Gitu. Nah. Tapi tetep ketika. Ketemu. Project. Misalnya hotel ini nih. Mau dibikinin tablewaresnya. Gak bisa tuh. Pake. Mau kayak yang. Gitu. 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 Gitu kan. Jadi tetep. 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 Tapi dari. Dari eksperimen yang. Yang ngarang itu tadi. Akhirnya orang melir kita gitu. Akhirnya orang bisa tau. Oh ada kandura nih eksperimental gitu. Gitu karyanya. Terus. Ya udah dari. Tapi memang ada yang cukup. Cukup menarik sekarang ini. Ehm. Banyak. Banyak restoran gitu ya. Mereka juga udah mulai. Mulai ingin memperlihatkan. Ehm. Identitas mereka juga dari tablewares gitu. Gitu. Karena sebenernya. Ehm. Tapi itu juga cukup jadi benturan juga. Buat. Buat kita untuk. Ehm. Sampai mana. Mereka menghargai kita sebagai produsen dan desainer Kali ini gak cuma produsen aja gitu, tapi juga kami desainer gitu Sampai di titik mana mereka juga menghargai pekerjaan kita yang desainer itu Karena seringkali mereka dateng sudah, kita mau bikin ini Udah punya bayangan sendiri gitu Orang Indonesia tuh kayaknya memang ada mindset untuk semua produsen itu adalah tukang jahit gitu Yang semuanya tailor made, ini mau lebih kecil nih Iya sih bayangannya memang bagus, cuma kadang-kadang kan ada fungsi yang Kalau dituangin ternyata dia bleber atau ternyata dia berat Hal-hal yang kayak gitu yang gak kebayang Nah itu sih sampai sekarang juga masih jadi struggle ya buat kita untuk gimana caranya Terus kita udah punya jadwal yang tepat ini Karena proses keramik itu kan gak bisa cepat gitu ya Maksudnya gak dipotong jahit jadi gitu Emang ada satu proses yang gipsnya harus kering Terus tanahnya belum Tanahnya harus dicampur sampe Pokoknya hal-hal yang teknis gitu Ini udah punya jadwal Ternyata saya bisa lebih cepet Salah cepet gak hal-hal yang kayak gitu tuh yang Yang sampai sekarang sih masih Masih perlu edukasi pabrik ya Ya memang ya ada Ya kita ingin Kita masih ingin juga dihargai sebagai Oke yang desain kita ya gitu Maksudnya bukan Mungkin ada arahan aja dari kliennya Tapi karena Ya kita punya alasan kok kenapa kita harus Harus kita yang desain gitu Hal yang kayak gitu Belum se ekstrim itu Belum se ekstrim itu Masih tetep patokannya masih bisa Untuk barang yang bisa dipakai gitu kan ya Karena kita bekerja di Tebuers ya memang Memang itu Cuman titik beratnya memang Yang apa ya Ya kalo bukan eksperimen terus kita ngapain dong Gitu kan Jadi sebisa mungkin ya terus melakukan Ya entah itu dari segi bentuknya Dari segi warnanya Dari segi teknisnya Lebih representasi dari umur kita aja sih kayaknya Gaya apa ya Kalo gue ngeliat dari karyanya Produk-produknya kandora dari jaman Dulu waktu kita Sampai sekarang Itu tuh kalo mau liat kronologisnya tuh Keliatan sekali lah dari Dari yang mungkin pengetahuannya A sampai B doang gitu Terus ternyata Sekarang udah nambah nih PRnya udah banyak Yang dikerjain Terus Jadi sampai Z Eh belum Z sih Belum Karena kalo kromik itu kayaknya gak ada abisnya Terus sampai K deh Mungkin sampai K deh sekarang Kayak gitu Enggak sih Kita sih gak Kita beneran Apa namanya Kita hanya melihat Dari keseharian kita Dan Di saat kita mencari Referensi pun Kan sekarang semakin mudah ya Kita mendapatkan referensi Tinggal buka laptop Semua udah keluar Semua udah keluar Terus udah gitu Kadang bikin frustasi juga sih Karena semua udah dibikin gitu Terus udah gitu Apa namanya Apa namanya Apa Desain-desain yang udah muncul disini pun Enggak Udah tidak tradisional Seperti kebanyakan kan Maksudnya Sesuai dengan referensi yang Yang Kita konsumsi setiap hari Iya Jadi gak yang Apa ya Sama ini sih Sekarang jadi lebih sadar Sama skala Bentuk ya Kalo dulu kan Kita masih suka ngaco tuh Misalnya bikin Oke bikin teko gitu Ternyata pas begitu jadi Gede banget Gede banget nih Karena kan Gede banget Gede banget Gede banget Hal-hal teknis kayak gitu lah Kita belum Belum aware Belum terlalu aware Karena semua dikandung tuh Beneran Ketika yang Gia bilang tadi Organis Learn by doing Semua tuh beneran yang Kita coba Sampai akhirnya kita tahu gitu Jadi sekarang lebih sadar gitu Ketika kita bikin piring Piringnya tuh Buat apa sih Buat kue Atau buat kacang Atau buat dipegang Atau Buat dipegang pakenya Atau buat ditaruh di meja aja gitu Gelasnya Untuk minum apa sih Untuk minum espresso Cappuccino Atau teh Kayak gitu Jadi Jadi Sekarang udah Ya semakin belajar gitu Semakin aware gitu Terhadap hal-hal teknis Semakin belajar untuk hal itu Jadi Apa ya Sedikit demi sedikit Masih terus Memperbaharui Si Produknya Si Jadi Seperti kita harus Misalnya Cek gelas Piring gitu Akhirnya Levelnya harus Kaya Standar ya Standar Ukuran Standar Kalau memang ada perubahan Tentuknya beda Tapi harus bisa Jelas Kecuali Misalnya Kalau gak kayak gitu Enggak Rasanya Ketering Kita Oh Ya Tapi Dia kan juga pasti Ukurannya juga udah ukuran standarnya Mesinnya Atau apa Kan yang Masang Dan berdasarkan keperluan sih Kayak Nah kita punya pantry Pantry ini tuh sebenarnya buat Laboratorium kita juga gitu Jadi Ketika keluar dari Tunku Kita bisa langsung Ambil kesini Kita coba Gitu Kayak hal-hal tadi gitu Eh Duh Pengen bikin roti Ngeluarin roti Keluar mentega dari kulkas Gak bisa semuanya dikeluarin nih gitu Oh bikin piring buat mentega yuk Kayak gitu Jadi Kebutuhannya itu tuh Dari Dari keseharian kita juga gitu Dari rutinitas kita juga Gitu Kayak bikin Kopi Gelasnya ukurannya Wah ini pas ya Ini enggak Iya Itu bikinnya Ini aja deh Gitu Kayak gitu sih Kalau pattern tuh Biasanya kita lebih suka Yang Yang apa ya Yang organis juga Iya Iya Kita juga melihat referensi juga sih Referensi Tapi Gak tau sih Kita gak pernah Gak pernah plot-plotan Menyerupai sesuatu sih Memang ya Awal Kalau udah ada yang bergabar Bergabar kayak gitu Biasanya permintaan klien Permintaan klien biasanya Karena kita juga Karena kita juga Ngerjain souvenir Ada beberapa ya Kerjaan kalian yang mana Kerjaan kita Tapi Tapi itu Kerjaan Kerjaan yang dulu Kayaknya Bener Begitu apa Begitu pada akhirnya Memutuskan Pertamanya sih kita main bareng Dan tetangga juga Dari pada saat Kandura Berdiri Saya ini tukang Memang tidur siang Kan dia main kuliah Soalnya Masih dateng ke studio Eh tidur siang Misalnya ya Ayo sini Gitu Tau banget sih dari mulai Kandura gimana Cuman untuk Hingga akhirnya kayak Apa namanya Memutuskan untuk Oke gue masuk ke Kandura Itu Pertamanya masih Bisa apa ya Keramik Sama Karena sangat berbeda kan Material keramik Sama tekstil Prosesnya Prosesnya Ya Hingga sekarang tuh Masih Belom Terlalu paham sih Masih harus banyak belajar Cuman pada Apa namanya Untuk Misalkan kayak Kandura Bikin table Pada akhirnya kayak Oh mungkin gue bisa nih Melengkapi di bagian ini Jadi kayak Apa namanya Saling melengkapi Atau awal tuh Ada produk-produk tekstilnya gitu Yang mungkin kedepannya juga pengennya Ini kembangin lagi Gitu Jadi kayak Oke gue Apa Belom 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 mendalami keramiknya Tapi mungkin gue bisa melengkapi disini Mungkin karena pada saat itu Pada saat itu juga Karena Tisa sendiri juga sih Karena ditinggal yang lain Pada akhirnya kayak Ya udah deh Gue bantuin Karena aku tahu dari awal Seperti apa Yang gak akhirnya kayak Dan udah Cukup paham Gak Paham bagaimana 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 Cara kerjanya Ya gak akhirnya Belajar sedikit-sedikit Dari situ Kayak gitu sih Ya terusnya sih memang Mungkin udah terbangun Dari awal kuliah ya Karena Fauzi juga dulu Walaupun dia desain produk Tapi TA nya dia itu Kalau gak salah Tentang Alas makan Terus dia pernah kuliah minor Kuliah minor keramik Terus dia Pas lagi kuliah minor itu Yang bantuin kita Kita yang maksudnya Bukan bantuin kita Kita yang ngerjain Tapi maksudnya Kita yang Kasih dia Kasih dia Pekenalan lah Karena itu gini Jadi Jadi ya Keterusan sih Keterusan Ketertarikan Yaudah Keterusan dan memang Temenan sih Pada saat Pada saat kita berdua tuh Pada akhirnya Yang sering banyak Kita produksi Karena kita tidak terlalu paham Tableware Pada akhirnya Kita banyak Produksi Aksesoris Jewelry Karena Bikin kalung Bikin kalung Ya kecil-kecil Itu pada Apa Disitu kita survive Di saat kita berdua Karena kita kan Tidak terlalu paham Bagaimana membuat Gelas yang baik Bukan Itu test piece Di ujung sana Di ujung sana Di ujung sana Nah seperti itu Pada akhirnya kita Terus udah Pada saat itu pun Apa namanya Kolaborasi ya Sama orang-orang Juga rasu yang jauh Dan pada saat itu Apa namanya Fashion juga lagi Fashion lagi 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 naik Lagi mulai bermunculan Dari situ lah Pada akhirnya Aku rasa sih pasarnya Terbentuk secara bersamaan ya Maksudnya kayak Akhirnya banyak Desainer-desainer lokal Yang berani Untuk keluar Dengan produknya sendiri Itu Di mulai tahun 2009 Itu sih Tahun 2009 Tahun 2005 Kita Kita Gurum-gurum Gurum banget Gak tau Kita gak tau banget Siapa yang Kita market kita siapa orang Gak tau Beneran nih Mau bikin studio ekonomik Ya gitu deh Terus Yaudah lah Ayo Ada pekerja Ada tujuh orang Tujuh orang Tujuh orang Tujuh orang Bagian apa aja Ada yang concernnya di Pembuatan tanah Sama pengecoran Ada yang Udah Bisa bikin master model Jadi kita bikin master modelnya Pake mesin bubut gitu Terus gifs Kemudian sekalian gifs juga Sekalian bikin cetakan negatif Ada yang pegang pembakaran Ornomen Glacier Tujuh orang Tujuh orang Tujuh orang Pengamblasan Iya Tapi Mereka juga kadang kerjanya masih overlap Kalo kita lagi butuh Di bawah Kita pasti kerja kok Kajian karya juga kira masih Dan mereka pada awal Pada awal itu mereka ini dari Bekerja di Salah satu sentra keramik di Bandung Kira condong Yang akhirnya pada tahun 98 Banyak yang collapse tuh Setelah reformasi Banyak yang tadinya Udah 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 bos besar gitu Tapi Belum nantikan Mereka punya usaha sendiri Punya usaha sendiri Awalnya Akhirnya kerja disini Tapi udah pensiun orangnya Sekarang Saudara-saudaranya Beberapa lagi kesini kesini Kayak kita butuh yang lebih muda Mereka di sana juga Nah ada Akhirnya kita Ngambil dari Ternyata magang ini Wai juga Oh iya Akhirnya kita ngambil dari SMSR Kalo di Jogja tuh apa namanya SMK SMSR SMSR juga ya Ini SMSR Dari SMSR dari Bandung Jadi Ada terusannya Studio keramik Ya udah kenapa engga gitu kan Itu juga kita taunya agak telat ya Hmm Tapi sekarang mereka jadi Setiap tahun Mereka ngirim Ngirim Tiga Untuk kape disini Selama tiga bulan Gitu Lumayan ada mereka Terbantu Maksudnya Mereka juga jadi Belajar hal yang mereka Belum pernah diajarin di Sekolahnya Terus Terus mereka jadi yang Ya lumayan sering main juga Gitu kesini Terus kayak yang Ya jadi mereka juga Ngajarin ke temen-temennya Untuk apa yang mereka pernah lakukan Disini Banyak sih sekarang ya Banyak sih sekarang ya Yang kita baru Yang kita udah hitung tuh Delapan ya kemarin ya Tapi kayaknya tuh Delapan ada lebih sih Delapan sih ada lebih ya Sebelum kita dulu Ada Namanya Mbak Elina Sama Petromar ya Iya Petromar Itu ada lagi ga? Ada Pak Ayi sih Pak Ayi sih Pak Ayi sih Pak Ayi sih Iya sih Ada Pak Asmujo Dulu kan Sekarang udah ga bikin Terus sekarang bermunculan deh Yang muda-muda Anak-anak di bawah kita Terus yang Pernah kerja disini Namanya Kanya Oh iya Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Dari mulai dia kape Dia dari kriakramik Dia kape disini Terus akhirnya kita tawarin untuk Kamu mau ga kerja disini gitu Mau Akhirnya bertahan tiga tahun Terus keluar dia bikin sendiri juga Bikin jewelry Bikin jewelry Studio kramik sendiri Happy sih Sekarang banyak yang Banyak yang bermunculan juga Jadinya cukup Cukup seger aja gitu Bandung kayaknya Sekarang jadi kondusif untuk Ngeproduksi Tempat-tempat Ya barang-barang yang gini-gini juga ya Maksudnya Dulu Dulu Memang kita ga punya Ga punya romer sama sekali Ga punya romer sama sekali Di Bandung Jadinya sekarang menarik Kalau enaknya adalah ada mereka Ya kita jadi bisa Bisa ngobrol Kalau ada masalah gitu Maksudnya Di platform depannya kan juga ada tuh Ada Argya Mana di platform kan Iya Argya Ada Argya 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 Ini kan platform Di rumah Depannya kan ada rumah Yang ngadep ke jalan itu Itu udah beres kejualan pramik Baru bikin tungku Baru bikin tungku Oh ya kemarin dia tungkung itu Itu tungkungnya dia Senang sih ya Seru sih Kalau yang konsumsi itu siapa Ini kebanyakan Produk Kebanyakan Orang Jakarta Orang Jakarta Orang Jakarta Macem sih Macem Sekarang mulai ya Bandung ya Terus aku Ternyata Seri sebenarnya kayak Memetakan Arya Aku larinya Komanya Tahu Oh ini konsumsi ini Terus Untuk Untuk menjamin bahwa Nanti Banyak yang suka lagi Ini akan produksi yang ini Kayak gitu Gak Pada Akhirnya sih Ada seleksi alam Kayak gitu ya Maksudnya ada yang Kita akhirnya repeat Ada yang akhirnya Kita gak repeat Kita stop produksi Kebanyakan sih Konsumen kita Ya Anak-anak Seumuran kita Eh anak-anak Dari 25 Remaja Dewasa Remaja dewasa Iya Yang lebih muda Dari kita Anak kuliah Hargan kita Sekitar 25 20 25 Sampai 25an Oh sayang Masih 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 berapa tahun lagi Masih berapa tahun lagi Sekarang yang muk hitam-hitam gitu Kayak waktu mugging series yang tadi Gia ceritain Yang kita eksperimen di handle Itu tuh Itu tuh kita Launching di Bright Spot Market 8 ya 8 Ya kita agak sedikit-sedikit Research juga sih waktu itu Pasarnya tuh siapa sih Di Bright Spot Market tuh Oh anak muda Jakarta Pertama kalinya kita Bawa tableware aja Pasar fashion Itu cukup Kita juga kayak cukup Gambling 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 banget Kita coba deh Tapi terus kita yang Oke Apa namanya Yang orang-orang yang datang ke sana Anak-anak umur berapa Yang kira-kira beli Itu siapa Terus Kayaknya gak bikin piring deh ya Soalnya kayaknya Orang lebih Kalau untuk bawa Satu gitu Dan dipakai di kosan tuh Kayaknya gak Gak piring sih Kayaknya lebih ke Di kantor Oke kita bikinnya Kayak gitu-gitu sih Di kantor Kosan banget Iya Di apartemennya Iya Kita gak ada dari situ Gak ada dari situ sih Jadi Kalau Ngikutin Eh lagi trend ini loh Gitu Enggak sih Enggak Kita nonton korak Kita udah enak Eh Kita udah duluan bikin korak tuh Eh kalau mana Soal produksi gitu Soal limited Atau enggak gitu Ada gak Apa maksudnya Soal limited kita Soal limited Berapa gitu Udah status aja Udah gak bikin lagi Yang itu Atau Pengennya sih gitu ya Tapi ini belum ya Iya Kita pengennya gitu Tapi kadang-kadang Demandnya masih ada Itu yang bikin kita Dimana masih ada Dan Dan ukurannya cocok Gitu kan Kadang-kadang Ukurannya cocok Tapi yang ini Kita pengen Kita pengen ini Limited Tapi ternyata Ukurannya cocok buat masem-macem Jadinya Ya udah udah dikeluarkan lagi Kali kita perbarui Entah Beberapa hanya Beberapa bagian Misalkan Handle atau warna Itu Itu cukup Cukup berpengaruh sih Untuk Apa namanya Untuk melihat Oh ini barang baru Padahal sebenarnya Hanya beberapa bagian yang baru Yang kita ubah Yang kita ubah Yang kita ubah di Saya kadang-kadang sayang juga sih Kalau kita ulang-ulang Terus Akhirnya kita Nggak nambah Nggak nambah Desain baru Ada satu Satu Barang Kandura Yang Dari keluar Dari pertama kali keluar Sampai sekarang Dimannya masih besar Dan kita udah Udah bikin Dua versi Baru lagi Mark yang ada hurufnya Itu Itu Sampai sekarang Hari ini masih banyak Yang pesen Karena itu custom Jadi bisa Terus Saya namanya Depannya Gia Depannya G Semua orang Boleh 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 Pertanya Ada Pernah juga kita Kita buat Dengan ada Torehanama Akhirnya Sekarang juga Juga kita buat Dengan Torehanama Misalnya D namanya Dwe Uwe Gitu disini ada Ada Torehnya Kayak gini Maaf Ya kalau Enak sih Kasian kalau namanya dari Cik Nggak ada Susah itu Cik Kayak gini Gitu kan Ini Ini Sampai sekarang Ini masih kayak Mungkin bisa dibilang Signature product kita ya Signature product Kayak Master Gak Master Master banget sih Signature lah Signature lah Signature lah Orang masih cari Masih cari Untuk Kado Untuk Perayaan Acaran Happy Birthday Gitu 53 Kenapa Gitu Iya Bisa bisa Jadi Ini Produk ini Yang udah berkali-kali Udah berkali Udah dua kali Diganti Tadi ada yang kecil Terus kita Ganti lagi Ada yang kecil Terus berapa Desain rata-rata Biasanya per tahun Ada target Satu bulan Minah harus keluar Satu atau dua Desain Enggak sih Enggak sih Kita pernah targetin Tapi ternyata Jadinya lebih banyak dari target Iya Kayak mbak Jadinya Jadinya Lebar Apa ya Sebenernya jadwal-jadwal tertulis Ada ya Season ini Kita akan keluarkan Apa aja Apaan Maksimum Enam Desain deh Kita mainnya diwarna aja Ada sempet kayak gitu Cuma lama-lama kayak Eh tapi Karena misalkan Ada beberapa proyek yang Eh ternyata ini bagus nih Kalau untuk kita Buat retail Jadi Seringkali kayak gitu Apa namanya Bocor-bocor Desain yang keluar tuh Bikin proyeknya kebagusan Eh bagus deh Kita bikin retail ini aja Diganti Pada akhirnya kayak banyak Desain-desain tambahan Yang keluar Karena dari situ Jadi itu yang belum Belum bisa membatasi itu sih Kayak gitu Moper ya Enggak Tanya sekali deh Tadi udah banyak loh Tadi sekali Terakhir 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 Boleh Terakhir Mau tanya soal Ini kan Produk massal Dan itu dikonsumsi banyak orang Dan entah itu Sample-sample nya sampai keluar Atau dimana gitu Mungkin Kalian berhitungkan juga Untuk Bikin apa namanya Ehm Apa Masya Yang nanya siapa Haki Kopi layar Kayak gitu-gitu Apa ya Ehm Kita tau Tiba-tiba itu dibikin orang baik Kan ada Sebetulnya udah sampai pada tahap Mungkin bisa dibilang udah gak mikirin itu ya Maksudnya Kayak Jadi kita takut banget Kita tau banget Pada awalnya sih mungkin kita ribet ya Sampai kita mau urusin hakinya mau urusin apa Ternyata gak hal Bukan hal yang mudah Mungkin yang kita bisa kerjakan sekarang Hanya adalah Bikin Bukan copyright apa sih itu tapi Brand 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 Si kanduranya aja gitu Karena ternyata untuk mempatankan satu desain Itu ternyata Itu ternyata ukurannya delapan Eh ukurannya tujuh Ketika orang ada yang miru ukurannya delapan Kita gak bisa sew itu Jadi Buat apa gitu Modelnya sama tata warnanya kuning Kita gak bisa Sew itu gitu Jadi Menurutku sih Daripada kita Pusing Mikirin energi Iya Buang-buang energi Kita bikin aja Kita harus lebih cepet Lagi Dari itu Karena Belajar dari Dendy 347 347 juga Jadi Dia tuh kan sekarang Brandingnya Iya Jadi Kenapa dia branding Dulu Uncle Eh Dulu 347 Ganti jadi Uncle Ganti jadi apa Karena ternyata Dia juga udah sempet Ngejar si orang yang ngopinya Juga udah Sudah sulit gitu Jadi ngapain gitu Malah Malah jadi dia yang harus Bayar gitu Kayak Ya buat apalah udah Ya sekarang kita tinggal pinter-pinternya kita aja Maksudnya Ya orang miru Silahkan aja miru Tapi Kayak kita udah maju ke hal yang lain lagi gitu Kayak gitu aja sih Sudah Sudah Ternyata semakin ditiru semakin oke Semakin ditiru Semakin ditiru Kena niru Kita cuma bersyukur aja sih ketika ditiru mungkin oh kita jadi inspirasi Iya Buat orang Kalo bisa berlangsung Bagi orang lain Kayak udahlah Ya udah Banyak kewangan yang pengen dilakukan Saat ini sih yang kita lagi banyak lakukan ini ya eksperimen Blasir ya Pewarnaan Kedepannya mungkin pengen punya showroom sendiri Iya Ya Establish Amin Punya ruang buat Orang banyak Iya Punya bisa Ada workshop disini Gak Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ganas Ganasnya Bisa punya Kita udah beberapa kali kedatangan artis in residence Maksudnya Ya bukan residence yang 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 resmi banget gitu Betul tapi Kita udah kedatangan temen-temen ya Cukup bisa dibilang Residensi gitu program Iya program Ada Jadi waktu itu ada desainer dari Kanada Yang kebetulan temen kita waktu kita pameran di desain boom Spanyol Dia datang ke Bandung Dia desainer Dia desainer macem-macem ya Tapi dia juga pernah kerjain keramik Jadi begitu kesini dia berkarya keramik disini Merespon keramik-keramik kita Kayak gitu Terus kita bikinin showcase-nya sedikit di bawah gitu Di ruangan kecil yang di bawah itu Kayak kalo kedepannya bisa Lebih Tempatnya lebih ideal lagi Gitu ya Di sini lebih Ke research and develop Lebih ya Untuk eksperimen Terus Ada ruang buat umumnya Ada ruang pamer Ada showroom Mungkin jadi lebih lengkap lagi ya Ada kolam berenang Lagi panas Lagi panas nyebur Tidak ada rumah kita Tidak ada satu Jauhan tapi deket Tidak ada Ini mimpi banyak sih Banyak banget Banyak banget Banyak mau bawa bapak Pengen punya tempat ngopi sih Bener tadi Yang Paling cocok Kayaknya biar sekalian gitu Bisa menalin barang-barang kita Jadi ini Jadi kita ambil laboratorium Ya Ya Jadi kita ambil laboratorium ini Ya Ya Untuk Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati